1 Maret mendatang, Bandara Halim Perdana Kusuma akan menerima kedatangan 7 pesawat yang membawa Raja Arab Saudi dan rombongan. Sedikitnya 1.500 orang ikut dalam rombongan Raja Salman, termasuk 10 menteri dan 25 pangeran. Kali ini, mungkin karena jumlah rombongan yang ikut, juga menentukan jumlah pesawat yang dipakai untuk mengangkut mereka, ini di luar yang komersial, yang komersial mereka akan terbang sendiri, mendarat di Cengkarek. Dan rombongan ke negaraan ini, karena jumlahnya banyak, mungkin ada sekitar 7 pesawat ya. Untuk menerima kedatangan rombongan, pihak Bandara dan perusahaan penyedia layanan penunjang atau ground handling mulai menyiapkan area parkir pesawat hingga pelayanan Bandara sesuai aturan protokoler ke negaraan. Selama kedatangan rombongan nanti, kemungkinan Bandara Halim akan ditutup. Sampai saat ini, kami belum mendapatkan informasi terkait kepada komersial. Apakah Bandara Halim ini akan ditutup sementara waktu atau akan dialihkan untuk beberapa hari. Presiden Jokowi Dodo rencananya akan menjemput langsung kedatangan Raja Salman di Bandara. Hal serupa yang juga dilakukan Raja Salman saat Presiden Jokowi berkunjung ke Arab Saudi September 2015 lalu. Dari Halim, kedua kepala negara ini akan menggelar pertemuan bilateral di Istana Bogor. Tim Liputan melaporkan untuk NET.